Pada tahun 1932, saudara Yauhantek yang berasal dari Indonesia menikah di RRT dan setelah menikah ia jatuh sakit. Kondisi penyakitnya semakin hari semakin parah. Setiap siang dan malam ia tidak dapat tidur, wajah dan kedua kakinya bengkak, tidak dapat bangun, duduk ataupun berjalan. Ia telah berobat kemana-mana, tidak dapat sembuh. Ia telah minum berbagai macam obat dan pergi mencari berbagai dewa, namun sia-sia. Pada saat rasa tiada harapan hidup, bibinya Ong Bigiok memperkenalkan Yesus kepadanya. Dengan ditandu, ia dibawa ke gereja Yesus sejati. Melalui bantuan doa, ia disembuhkan. Kemudian saudara Yauh, ibunya dan bibinya Ong Bigiok percaya Tuhan Yesus. Dan menerima baptisan air yang dilayani oleh Diakon Stephen Siao. Atas permohonan Diakon Siao, demi membalas anugerah Tuhan, saudara Yauh pada tahun 1939 mengurus izin ke pemerintah untuk mengundang Diakon Siao yang berasal dari Provinsi Hokkien LRT datang ke Indonesia. Pertama kali tiba di Indonesia, ia tiba di kota Surabaya. Tak lama kemudian Diakon Siao mengikuti saudara Yauh migrasi ke ibu kota Jakarta. Dimulailah pekerjaan Injil dengan mengumpulkan 12 orang jemaat yang berasal dari RRT. Mereka berkebaktian di rumah penatuatan Chauhin. Dikarenakan kuasa Allah menyembuhkan penyakit dan mengusir setan, maka semakin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Yesus. Pada tanggal 1 Februari 1941, berdirilah gereja Yesus sejati pertama di Jakarta. Melalui mujizat, Injil mulai tersebar ke berbagai kota di Indonesia. Pada tahun 1951, berdirilah gereja pusat Indonesia. Dan anggaran dasar gereja mendapat pengesahan pemerintah tertanggal 30 Juni 1952. Inilah hamba Tuhan yang pertama-tama membantu penginjilan di Indonesia. Pada tahun 1939, Injil masuk ke Indonesia yang dimulai dari ibu kota Jakarta, disebarkan ke wilayah Jawa Barat hingga berdiri tiga buah gereja. Kemudian tahun 1950-an, Injil diberitakan ke pulau Kalimantan. Pada tahun 1958, suatu hari saudara Teng Piyang Huat yang berdomisili di Tanggerang, pergi ke Bandung untuk menengok keluarganya. Di jalan, ia melihat sebuah gereja dengan nama gereja Yesus sejati. Tertarik akan nama sejati itu, ia masuk ke gereja tersebut untuk mengikuti kebaktian. Setelah mempelajari firman Tuhan, ia menerima baktisan air. Kemudian ia mengundang pendeta ke kampung halamannya untuk menginjil di Tanggerang. Pada tahun 1959, berdirilah gereja Tanggerang. Antara tahun 1950 hingga 1960, berdiri empat buah gereja. Pada tahun 1968, terjadi sebuah mujizat. Pada saudara Ibu Nceng yang sakit kanker hati dan tidak dapat berjalan. Kemudian ia dapat berjalan sendiri setelah keluar dari air pada waktu menemak baktisan air. Incil masuk ke wilayah Jawa Tengah dengan berdirinya gereja Solo, gereja pertama suku Jawa di Jawa Tengah. Dan dilanjutkan dengan berdirinya gereja Salatiga pada tahun 1974. Pada tahun 1975, ketika saudara Sunarno sedang mengembalakan domba di tepi jalan sambil menyanyikan lagu rohani, Saudara Kasiran yang sedang istirahat setelah bekerja di tambak garam menghampiri saudara Sunarno Karena tertarik pada nyanyian rohani dan kehidupan saudara Sunarno yang penuh dengan sukacita. Tidak membiarkan kesempatan berlalu, saudara Sunarno memberikan kesaksian. Lalu saudara Kasiran mengajak saudara Sunarno ke rumahnya untuk bersaksi. Dan seisi keluarga saudara Kasiran percaya Tuhan. Dan puji Tuhan pada tahun 1980 berdirilah gereja Lasem. Pada tahun 1985 berdirilah pos pelayanan Sendang Coyo yang merupakan gereja pegunungan pertama. Pada tahun 1987 berdiri gereja pertama di Jawa Timur. Pada tahun yang sama, Injil juga masuk ke pedalaman Kalimandan Tengah Sungku Dayak. Dan berdirinya pos pelayanan Tewa dan pos pelayanan Sandung Tamun. Antara tahun 1980 hingga 1990 berdiri tiga gereja dan tiga pos pelayanan. Pada tahun 1991, gereja Jakarta memperingati 50 tahun berdirinya. Dikirakan doa puasa saat itu Allah bekerja. Sekelompok orang Ambon diantaranya saudara Kristian Huimase, saudara Max Tauran, saudara Daniel dan teman-teman lainnya yang mencari gereja yang beribadah pada hari Sabat dan menyembah kepada Allah yang Esa menemukan gereja Yesus sejati. Tahun 1995, Roh Kudus memimpin Injil masuk ke Pulau Sulawesi. Diawali sebelumnya saudari Annie Lawrence, jemaat gereja Jakarta asal Makassar, pada tahun 1992 memberitakan Injil kepada keponakannya saudara Yau Yusin dan teman-temannya di Makassar. Setahun kemudian, saudara Yau Yusin dan temannya Charles Tandiari kuliah ke Jakarta. Setelah menerima kebenaran dan Roh Kudus, mereka menerima baptisan air. Kembali ke kampung halamannya pada waktu liburan kuliah, mereka memperlihatkan kepada keluarga, sanak, famili, dan teman-teman bagaimana mereka menerima Roh Kudus. Kisah para Rasul 2 ayat 1 hingga 4, Lukas 11 ayat 13. Mereka berdua mengajak famili dan teman-temannya berdoa memohon Roh Kudus. Beberapa di antara mereka menerima Roh Kudus. Maka kemudian Majelis Pusat mengutus pendeta-pendeta merintis penginjilan hingga berdirilah gereja Makassar. Pada tahun 1996, di gereja Jakarta terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Saat itu, sedang diadakan kebaktian kebangunan rohani dan kebaktian pakabaran Injil selama tujuh hari berturut-turut. Dan sejak 6 bulan sebelum KPI dan KKR tersebut, jemaat digerakkan berdoa dan berpuasa. Sehingga jumlah simpatisan yang hadir sebanyak 1.754 orang. Yang memperoleh Roh Kudus 179 orang. Memperoleh penglihatan 36 orang. Penyakit disembuhkan 14 orang. Disembuhkan dari gangguan Roh jahat 5 orang. Menyanyi-nyanyian Roh 10 orang. Menari tarian Roh 2 orang. Dan setelah KPI dan KKR tersebut, pada satu kali baptisan, 119 orang dibaptis. Tahun 2006, melalui buklet penginjilan, saudara Arno mengenal kebenaran dan mencari jalan keselamatan. Ia menerima baptisan air dan menjadi jemaat gereja Yesus sejati. Sehingga berdirilah gereja pertama Bontang di wilayah Kalimantan Timur. Setelah tahun 2000, mulai lebih banyak daerah perintisan dibuka seperti Pangkal Pinang dan Sungai Liat di Pulau Bangka. Pulau Bangka, Bontang dan Balikpapan di wilayah Kalimantan Timur. Pulau Bali, Blitar dan Kediri di Jawa Timur. Pulau Batam, Lampung dan Jambi di Pulau Sumatera. Singkawang di Kalimantan Barat. Sudan dan Kuala Kurun di wilayah Kalimantan Tengah. Dan daerah lainnya. Pada kurun masa tersebut, telah berderi pula 13 gereja dan 8 pos pelayanan. PEMBALISI Kontyeram sejak mengunama балirti suspens dan Kuala Kurun di wilayah Kalimantan25, antitanya singh ang regimeGreat dananten. PEMBALISI Alkitab Alkitab selamat menikmati 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 selamat menikmati